Intro Israel mendapat kecaman dari internasional setelah meluncurkan rudal ke kem pengusian di Rafah pasalnya akibat serangan itu puluhan warga Palestina terbakar hingga tewas namun tentara Israel malah menyalahkan dan menuding Hamas sebagai penyebab terjadinya ledakan dan kebakaran pada selasa 28 Mei 2024 IDF menduga gudang senjata yang tersembunyi menjadi penyebab sebenarnya dari kebakaran mematikan di Rafah Israel berdarih serangan udara yang terjadi pada Minggu 26 Mei itu ditujukan untuk dua target utama dari pihak Hamas dikutip dari The Times of Israel mereka juga mengklaim menggunakan amunisi kecil sehingga militer rezim Zionis meyakini ledakan dari amunisi tersebut tak menimbulkan kebakaran Israel mencurigai adanya amunisi atau bahan muda terbakar yang tersimpan di kem itu yang menyebabkan ledakan susulan sebelumnya IDF mengklaim telah melacak dua komandan Hamas Yasin Rabia dan Khalid Najar di Rafah menurut intelijen IDF daerah tersebut telah digunakan untuk kegiatan Hamas termasuk untuk peluncur roket di dekatnya puluhan pengacara meragukan dasar penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon 2016 karena yakin Peggy tidak bersalah setidaknya 42 pengacara dari berbagai daerah kini bersatu mereka mengaku siap membantu Peggy bebas dari kasus tersebut dilasi dari tribun jabar.id hal itu dikonfirmasi oleh Sugiyanti Iryani selaku salah satu kuasa hukum Peggy pada Rabu 29 Mei 2024 menurut Sugiyanti sebanyak 42 pengacara yang bergabung untuk membela Peggy berhasil dari lintas organisasi advokat di berbagai daerah seperti Brebes Indramayu dan Jakarta Sugiyanti menyampaikan para pengacara ini bergabung karena merasa peduli pasalnya puluhan pengacara tersebut juga yakin bahwa Peggy tidak bersalah dengan dukungan puluhan pengacara ini Peggy setiawan mendapatkan dorongan moral yang besar dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya para kuasa hukum tersebut juga berharap kehadiran mereka dapat memberikan pembelaan yang kuat dan adil bagi Peggy diketahui Sugiyanti kini juga telah menyiapkan saksi-saksi kunci dan bukti untuk menguatkan alibi bahwa Peggy berada di Bandung saat pembunuhan Vina terjadi setidaknya ada 5 orang saksi yang disiapkan untuk membuktikan hal tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan uang yang dipotong dari gaji karyawan untuk iuran perumahan rakyat atau tapera tidak akan hilang menurut Basuki pada dasarnya uang tersebut adalah tabungan untuk membangun rumah hal itu disampaikan Menteri PUPR di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan pada Selasa 28 Mei 2024 Basuki menuturkan tapera sebenarnya sudah ada sejak 5 tahun lalu namun tidak langsung diterapkan ia kembali menekankan uang yang dipotong dari gaji karyawan adalah tabungan untuk membangun rumah sebelumnya Presiden Jokowi menetapkan PP nomor 21 tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau tapera salah satu isi dari PP tersebut yang menjadi sorotan ialah pemotongan gaji karyawan termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri sebesar 3% per bulan sebagai iuran peserta tapera pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya kepada BP tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut artinya pendaftaran kesepersataan dana tapera termasuk pemotongan gaji karyawan wajib dilakukan paling lambat tahun 2027 PJ Gubernur Jawa Tibor Adi Karyono mengeluhkan sulitnya mencari tenaga perawat lansia ODGJ dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jatim bahkan saat rekrutmen tenaga P3K Pemprov Jatim tahun lalu semuanya tidak ada yang mau mengisi posisi tenaga perawat DUPT pelayanan sosial yang dimiliki oleh Pemprov Jatim hal tersebut disampaikan Adi saat menghadiri puncak peringatan hari lanjut usia nasional atau HLUN ke-28 tingkat Provinsi Jatim tahun 2024 di halaman Dinas Sosial Provinsi Jatim pada Rabu 29 Mei 2024 sebab itu guna meningkatkan kesejahteraan lansia dan usia harapan hidup Jatim Adi menyebutkan pihaknya akan membuat kebijakan diskresi di saat tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer Pemprov Jatim akan membuka rekrutmen khusus honorer untuk mengisi posisi yang dikhususkan merawat para lansia ODGJ serta anak-anak terlantar lebih lanjut HLUN tahun ini dirayakan secara meriah oleh Pemprov Jatim menangkat tema lansia terawat Indonesia bermartabat kegiatan HLUN ini diikuti oleh 400 lansia yang berasal dari 7 UPT pelayanan sosial sejatim serta beberapa organisasi peduli lansia di bawah naungan dinas kesehatan Provinsi Jatim secara khusus Adi mengajak seluruh masyarakat agar lebih peduli dan menaruh perhatian khusus kepada lansia salah satu caranya adalah dengan membuka akses seluas-luasnya kepada lansia baik akses untuk memperoleh kesehatan transportasi perumahan dan layanan sosial lainnya Adi menuturkan Pemprov Jatim telah melakukan beberapa terobosan dalam rangka memberi perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi para lanjut usia berbagai program itu terangkum dalam program Nawa Bakti Satya yang telah digagas oleh gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2019 hingga 2024 yakni Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dandak program tersebut adalah Jatim Sejahtera Beberapa diantaranya adalah bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti penanganan lanjut usia luar panti berbasis keluarga dalam bentuk daycare counseling dan family support serta program keluarga harapan atau PKH Plus Program PKH Plus ini merupakan program khusus dari Pemprov Jatim bagi lansia miskin dengan usia di atas 70 tahun yang masuk dalam kategori keluarga PKH yang menambahkan program PKH Plus diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi lansia melalui pemanfaatan bantuan sosial berupa uang yang disalurkan secara non-tunai kepada total sasaran sebanyak 50 ribu penerima manfaat lansia di tahun 2024 besaran bantuannya yakni 2 juta rupiah per tahun selain PKH Plus Pemprov Jatim melalui dina sosial juga memberikan layanan permakanan kepada lansia yang ada di 7 UPT layanan sosial dengan jumlah 950 orang berdasarkan data dari BPS usia harapan hidup atau UHH Jatim mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2022 UHH laki-laki di Jatim sebesar 69,81 dan perempuan 73,71 dan tahun 2023 UHH laki-laki naik menjadi 70,16 serta perempuan sebesar 74,16 dalam tribunus berikut kita simak bersama wawancara dengan PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karionong ini kan ada beberapa tiga-tiga UPT yang memang melayani yang penandang pekerjaan yang kita laki-laki atau DPD dan pasukan dan 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 memang itu menurutkan pelayanan yang khusus kita berikan yaitu tugas baik kerjaanusia kerjaanusia yang tugas yang sangat murian dan yang DJ si yang 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 harus tugas yang betul-betul punya apa yang rasa manusia yang tinggal dan itu sudah berjalan lama tidak ada kegerasa sampai tugas itu berjalan tahun dan akhirnya seti karena manusia untuk mencari penggantinya ini susah sementara kalau kita ngambil honor sudah diperjakan tahun 2024 Desember itu tidak berjalan maka kami lakukan dengan para sudah tidak lepas tetap bisa mencari orang tetapi mencari orang yang seperti ini sangat sulit karena dimana terlakan dan juga punya skill dan juga sikap mental yang betul-betul menerima kejadian yang ini yang akan kita sesuaikan pertama bahwa kerjaan yang mulia itu harus eksis kemudian harus ditinggian dengan penghasilan yang cukup dan ini resikonya cukup tinggi kita akan menata bagaimana TPP di terdapat pekerjaan pekerjaan resikonya ini harus membedakan akar misalnya yang bisa jadi SMPT ada BPPD yang membuat tekanan juga besar dan ada juga yang memang kerjaan itu harus menyesuaikan dengan tingkat penghasilan dan kejadian yang harus ratusan ekor sapi dan kambing milik warga di 17 kecamatan turun gunung untuk mengikuti kontes ternak di lapangan bekas markas 514 di desa kotakan kecamatan situbondo kabupaten situbondo pada Rabu 29 Mei 2024 kontes ternak yang digelar dinas peternakan pemerintahan kabupaten situbondo itu bertujuan untuk mengetahui potensi peternakan sapi dan kambing bahkan dalam ajang kontes ternak yang digelar setiap tahun tersebut Antoni sapi milik Syamsul Arifin warga desa Wonokoyo kecamatan kapongan ini meraih juara 1 di kelas sapi ekstrim dengan bobot 1136 kg disusul sapi milik Aji Zakyah warga Sembagus meraih juara 2 dengan bobot sapi mencapai 1121 kg dilanjut juara 3 diraih sapi milik Supriyadi warga penarukan dengan bobot sapi mencapai berat 1104 kg penyerahan piala dan hadiah diberikan langsung oleh Bupati Situ Bondo karena suswandi Syamsul Arifin menyampaikan sapinya pernah juara 1 di kelas ekstrim dengan berat 1140 kg ia mulai merawat sapi kontesnya sejak tahun 2020 sampai sekarang Syamsul menyampaikan sapi tersebut merupakan hasil ternaknya sendiri dan dirawat sejak kecil Bupati Situ Bondo menuturkan pihaknya mengelar kontes ternak tersebut dengan tujuan memotivasi peternak yang ada di seluruh Kabupaten Situ Bondo Bupati karena menambahkan upaya itu agar Situ Bondo benar-benar menjadi lumbung daging sapi mantan KADIS PUPR Bondo Woso dan Lumajang ini mengatakan kualitas peternakan di Situ Bondo harus mampu menjadi yang terbaik agar menghasilkan daging terbaik di Indonesia pihaknya juga berharap pelaksanaan kontes ternak tersebut dapat bergiliran di masing-masing wilayah baik itu di barat tengah dan timur dan tribuners berikut kita simak bersama wawancara dengan pemenang kontes ternak Situ Bondo Syamsul Arifin dan Bupati Situ Bondo karena Suswandi kita melaksanakan kontes ternak memiliki tujuan yang pertama bagaimana kontes ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh peternak yang ada di Kabupaten Situ Bondo untuk meningkatkan upayanya agar Kabupaten Situ Bondo benar-benar bisa menjadi lumbung jaging sapi di negeri tercinta ini oleh karena itu kualitas peternakan kita harus mampu menjadi yang terbaik sehingga daging-daging yang dihasilkan menjadi daging-daging yang terbaik di Indonesia ini Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia kemudian kemudian di kemudian kemudian Terima kasih.